Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kaum muslimin dan muslimah Pendengar RRI Bau Bau Dimana sajana berada yang tentunya saat ini Tengah mendengarkan kami Di ramadhan kali ini Kita sudah melewati pertengahan Untuk bulan ini tidak terasa Kita sudah mulai membiasakan diri Untuk menahan lapar Menahan haus dan juga menahan Amarah dan juga emosi kita Dan seperti biasa di bulan ramadhan Tentunya RRI Bau Bau selalu hadir Dengan program-program acara islami Yang akan menemani Anda Dalam menantikan berbuka puasa Dan edisi kali ini dari masjid ke masjid Pendengar saya berada di Masjid Al-Muara Pimpi Jalan Gajamada Kelurahan Tanganapahda Ini sebenarnya masjid ini merupakan Sekitar kediaman saya Jadi saya sengaja mengambil masjid ini Karena masjid ini memang mempunyai Ada nilai sejarah Karena ini Bangunan ini sudah lama Yang dulu masih kecil Dan sekarang sudah sebesar ini Dan tentunya di sore hari ini pendengar Saya tidak sendiri Di samping saya Saya sudah dengan Ketua Remajah Majid Al-Muara Pimpi Kayaknya baiknya kita kenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore kembali kak Mungkin bisa diperkenalkan namanya Yusman Baik Nama saya Yusman Saleh Saya disini Jadi ketua remaja masjid Sekaligus ketua panitia Dalam kegiatan bulan ramadhan Iya baik Dan Di sore hari ini pendengar Kita akan bincang-bincang sedikit Tentang Bangunan Masjid Al-Muara Dan juga Kegiatan-kegiatan apa Yang pernah terselenggara disini Pasti Kalau sudah Acara dari masjid ke masjid Pasti kita kupas Apa saja kegiatan mereka Selama bulan ramadhan Dan juga Selama ini Untuk berdirinya masjid Baik Siapa namanya? Yusman Yusman Kak Yusman bagaimana puasanya ini? Alhamdulillah lancar Lancar ya Belum ada bolongnya Baik Mungkin Kak Yusman bisa diceritakan sedikit Tentang masjid Al-Muara Mimpi ini Sejarahnya seperti apa? Silahkan Oke baik Terima kasih kak Jadi Di masjid ini dulu Belum disebut Masjid Al-Muara Dulunya itu masih disebut Langgara Yang artinya itu Mushola Kenapa disebut Langgara? Karena Dulu bangunan ini Masih kecil Belum sebesar Kayak begini Untuk pembangunannya ini Tahun 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 berapa? Lupa ya? Iya masih zamannya Belanda dulu Oh masih zamannya Belanda Dulu bangunannya ini masih Atomnya itu masih terbuat dari daun Bumpi ya ya? Iya Makanya lupa tapi mungkin karena dulu itu Orang-orang tua dulu yang tahu ini keberadaannya tahun berapa mungkin sudah tiada Tapi intinya dulu pada zaman Belanda Iya zaman Belanda Berarti sudah lama dong ya? Iya Sudah lama juga karena Ini masjid ini dibangun saat Masuknya agama Islam di Pulau Buton Aduh berarti Sangat lama ya saya tinggal disini saya baru tahu Terus terus lanjut-lanjut ya Terus kenapa disini dibangun masjid Karena dulu waktu masuknya agama Islam itu Abdul Wahidin Jadi setiap kampung itu dia ada masjidnya Atom sholah Iya Jadi Jadi kalau di kampung ini ada masjid untuk pimpik Kalau di Lamangga ada masjid di Lamangga Karena di dulu waktu Abdul Wahidin itu Itu sholatnya dia bergiliran Kadang di sholat disini Kadang sholat di Lamangga Saya juga dengar informasi bahwa Dulu itu disebut Walapi Gabungan dari wajolamangga pipi Sangat menarik ya Terus lanjut Terus Karena ini di zaman Belanda kan masih kecil Terus berubahnya jadi masjid Disebut masjid itu kapan itu? Jadi tahun 70-an Yang tadinya ini masjid disebut Langgara Jadi berubah menjadi masjid Al-Muaraf Terus di masjid ini Masih pada umumnya ada pengangkatan imam masjid Dan perangkat masjid lainnya Yang dimana mereka diangkat Dalam melalui musyawarah mufakat Dari warga-warga lingkungan pimpi Berarti disini bukan cuma ada imam ya Pasti ada Kayak di keratun-keratun begitu ya Itu pemilihannya diproses Dalam bentuk musyawarah mufakat Satunya masyarakat yang Masyarakat sendiri yang berparan langsung juga ya Disitu Baik Masih diingat kayak itu tahun berapa? Tahun sekitaran kurang lebih itu Sekitaran 70-an Aduh sudah lama juga ya Berarti Saya jadi penasaran ini Sejak zamannya Belanda Pada saat masuknya Islam Masjid Pimpi Ini Masjid Al-Muaraf ini sudah diselenggarakan Sudah dibangun Tetapi Untuk tepatnya itu tahun berapa Masih belum diketahui Karena mungkin Orang tua-orang tua kita yang Yang pertama kali tinggal di daerah ini Sudah pada mendahului kita ya Sudah ada beberapa generasi Ini sudah generasi keberapa ini? Sudah generasi tahun ke tahun Dari tahun ke tahun Oke deh Dan Juga Disini Proses apa ya Belum ada yang tahu ini Apa sih arti dari Al-Muaraf itu? Ada yang tahu ya? Dari arti Al-Muaraf Kurang tahu juga Kurang tahu juga Iya karena memang Kalau Kalau Yang saya ketahui sih Itu Al-Muaraf Pengetahuan Tetapi Untuk arti lebih jelas Saya juga kurang tahu Tapi nantilah ya Kita ketemu orang tua-orang tua Aduh saya jadi penasaran ini Mungkin Nanti pendengar yang Mendengarkan Kita Yang tinggal di daerah Pimpih Tahu informasinya Nanti sampaikan Supaya kita meluruskan Apa sebenarnya Arti Al-Muaraf Pimpih Baik Ini Di sore hari ini Nampaknya ini banyak sekali Ini orang yang datang Di Majid Ini memangnya Mau ada acara ya? Baik Terima kasih Jadi Di Setiap Tahun ke tahun itu Kami dari Remaja Majid ini Akan kegiatan Di bulan Ramadhan Seperti contohnya Kita Selama Bulan puasa ini Kadang kita Berbuka puasa bersama Terus kita Mengadakan Lomba-lomba Untuk Anak-anak Dan juga kita Berbagi juga Takjil Acara-acaranya Saya penasaran Jadi Remaja Majid ini Sudah berapa lama? Untuk Terbentuknya Remaja Majid ini Sudah lama juga Sudah lama juga Kalau Kita sendiri Dijadikan Panitia Selama bulan Ramadhan Dan juga Menjadi ketua Remaja Majid itu Sudah berapa lama? Kurang Baru setahun Baru setahun ya Mudah-mudahan lanjut ya Berapa priori ini Amin insya Allah Oke Ini Rencananya Kegiatan-kegiatan Apa saja Yang akan Diselenggarakan Ini Rencana awalnya ya Diluar dari Bulan Ramadhan Apakah nanti Akan ada kegiatan Selanjutnya Atau Ada memang Kegiatan rutin Yang akan dilaksanakan Disini Bisa disampaikan Baik Terima kasih Jadi Kalau untuk Kegiatan Diluar bulan Ramadhan itu Kami ada Kegiatan Sosial Contohnya Seperti Kalau ada Di sekitaran Di lingkungan Pimpi Atau di lingkungan Lainnya Kadang kita Mengajikan orang meninggal Atau mengajikan Pemaluan Berarti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Yaitu Membantu Masyarakat Dengan Membantu Pengajian Untuk orang meninggal Dan juga Pemaluan Terus 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 Tiap 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 Minggu itu Kami Kadang juga Membersihkan Misjid Tiap Minggu itu Rutin sekali Kita membersihkan Misjid Terutama itu Di hari Jumat Sama di hari Minggu Apakah nanti Akan ada Kegiatan Yang akan Dilangsungkan Kegiatan besar Selama tahun ini Untuk tahun 2022 ini Baik Terima kasih Jadi untuk Kegiatan besar itu Kami Kita sedang Melakukan Halal Bihala Yang insya Allah Itu dilaksanakan Selesai Selesai Lebaran Lebih tepatnya itu Di tanggal 7 Mei Di tanggal 7 Mei Itu Apa Rencana Kegiatan besar Yang akan Diadakan Tahun ini Itu Acaranya Seperti apa Acaranya itu Kayak Kayak Tahun Tahun kemarin Itu kayak Diano Di Pesantren Kita gelarkan Itu Pentas Terus Kayak Untuk Melibatkan Juga Wali kota Melibatkan Toko Masyarakat Untuk Bersilaturahmi Oke Untuk Kegiatan Kegiatan Yang memang Ini Membawa Nama baik Mesjid Misalnya Apakah Di dalam Apa Dalam Satu tahun 2022 Itu ada Kegiatan Selain halal Bilhalal Yang memang Itu Yang harus Diselenggarakan Atau mungkin Juga Ada kegiatan Kegiatan Yang tahun lalu Yang sudah Direncanakan Tapi belum Diselenggarakan Nah Nah Ini Yang Rencana Itu Hal Bihalal Ini Dari Tahun Kemarin Kita Mau Lakukan Tapi Karena Masih ada Corona Jadi Kita Lakukan Ini Di Tahun Ini Karena Hal Bihalal Ini Terakhir Yang kita Lakukan Ini Lama Sekali Tahun Kurang Lebih Tahun 2012 Kalau Saya tidak Salah Karena Disitu Saya umurku Masih SMP Seumuran SMP Berarti Sudah lama Terlibat Di Remaja Masjid Tapi Untuk Diangkatnya Itu Baru Satu Tahun Itu Selama Menjadi Anggota Remaja Masjid Kegiatan Apakah Sudah Pernah Ada Kegiatan Yang Diikutkan Yang Ikut Atau Baru Ini Ada Di Diadakan Di Masjid Kegiatan Di Masjid Ini Tapi Dulu Masih Jadi Anggota Remaja Masjid Dulu Menjadi Anggota Apa Saja Kegiatan Sama Untuk Kegiatan Di Bulan Ramadhan Ini Kami Rutin Sekali Mengadakan Lomba Lomba Untuk Adik Adik Untuk Meningkatkan Bakad Sama Minatnya Mereka Masih Nah Ini Ada Juga Cerita Yang Sangat Menarik Yang Ingin Saya Tanyakan Ini Kan Kalau Selama Bulan Ramadhan Itu Majid Al-Muraf Ini Selalu Ada Sahur Bersama Yaitu Di Pertengahan Bulan Ramadhan Yang Disebut Dengan Kunut Dan Juga Di Tiga Bisa Diceritakan Itu Sudah Berlangsung Berapa Lama Jadi Itu Dia Berlangsung Sudah Lama Sekali Sudah Sudah Lama Sekali Karena Pada Di Masjid Al-Farfi Ini Dia Masih Mengikuti Tradisi Yang Di Masjid Agung Keraton Sudah Lama Iya Lama Sekali Itu Prosesnya Seperti Apa Acaranya Proses Acara Kunwa Itu Jadi Untuk Acara Kuna Itu Mengadakan Sahur Bersama Di Masjid Al-Mu'araf Ini Oke Gitu Terus Selama Bulan Ramadhan Sudah Sudah Lama Berlangsung Dari Dari Saya kecil Juga Sudah Berlangsung Dan Dimulai Dari Solat Tarwi Jam 12 Itu Sama Kayaknya Dengan Masjid Keraton Terus Lalu Sahur Bersama Terus Nanti Di Laylatul Qadar Apakah Acaranya Sama Dengan Yang Di Kunut Atau Seperti Apa Jadi Di Malam Malam Melaylatul Kadar Masih Sama Malam Kunut Hanya Saja Bedanya Malam Kunut Sama Melaylatul Kadar Tapi Tetap Sama Saja Solat Juga Tengah Malam Jam 12 Oke Sama Misalnya Halal Lebih halalnya Sudah Terlaksana Apakah Ada Kegiatan Lain Nanti Rencananya Yang Akan Diselenggarakan Oleh Remaja Masjid Untuk Kegiatan Selanjutnya Insyaallah Masih Kita Masih Sementara Musyawara Takutnya Kalau saya Takutnya Mereka Setuju Memangnya Ini ada Pembina Ya Jadi Kami Pengaranya Ada Kaidul Ada Kamardan Pokoknya Kakak-kakak kita Yang disini Yang mantan Senior-seniornya Remaja Masjid Juga Selalu Memberi Apa ya Mencari Pendapat Mereka Mencari Pendapat Tetapi Mereka Selalu Mendukung 100% Insyaallah Insyaallah Terus Selama Selama Ini ada Berapa Ada Berapa Remaja Masjid Pengurusnya Ada berapa Jadi Remaja Masjid Di Al-Muaraf ini Kurang lebih Ada sekitar 50 orang 50 orang Itu semua Asli Dari Asli Dari Warga Pimpi Itu Untuk Pengurus Intinya Ketuanya Siapa Ketuanya Iya Ketuanya Sayang Sementara Nanti Selesai Kegiatan Halal Ini Kami Kami Kembali Juga Mengadakan Rapat Ulang Untuk Pemilihan Ketua Asli Maksudnya Ketua Selanjutnya Selanjutnya Itu Yang Yang berhak Menentukan Untuk menjadi Remaja Masjid Siapa Untuk Menentukan Itu Dari Kita ini Ada Kita ini Persetujuan Dari Pak Imam Juga Imam Sama Perangkat Masjid Lainnya Karena Kami Itu Masih Berada Di Bawah Kawasan Dari Imam Ini Imam Berapa Orang Untuk Masjid Ini Satu Tapi Kalau Untuk Perangkat Masjid Kurang Lebih Itu Mungkin Ada Tujuh Orang Tujuh Orang Tadi Saya Sempat Hadir Sebelum Sholat Asar Tadi Yang Menjadi Imam Itu Siapa Yang Menjadi Imam Tadi Ini Masih Kakak-kakaknya Juga Kita Yang Dilingkungan Tapi Itu Sudah Memang Ada Mandat Dan Dipercayakan Oleh Imam Yang Memang Sudah Dipilih Dari Sini Baik Berarti Nanti Setelah Halal Bihalal Itu Akan Diadakan Rapat Ulang Untuk Pembentukan Remaja Kembali Apakah Itu Akan Dipilih Hanya Ketua Saja Ataukah Seluruhnya Pengurusnya Biasanya Namanya Sebuah Organisasi Ada Ketua Ada Wakil Ada Benara Ada Sekretaris Itu Gimana Jadi Itu Nanti Kita Rapat Itu Semuanya Jadi Ada Panitia Rumaja Menjid Inti Sama Anggota Apa Bedanya Bedanya Orang Maksudnya Kemarin Itu Orangnya Itu Orangnya Nanti Insyaallah Di Selesai Ini Kami Ada Sudah Ada Kandidat Yang Menjadi Remaja Mezir Ketua Begitu Berarti Dia Dalam Proses Pemilihannya Itu Dari Lima Itu Banyak Ya Itu Dibagi Juga Perbidang Iya Jadi Ada Perbidangnya Juga Ada Bidang Nanti Kalau ada Seksi Acara Yang Bersih Kebersihan Oke Baiklah Pendingan Riri Bau Kita Akan Break Sejenak Kita Akan Kembali Di Setelah Dua Lagu Berikut Ini Dan Masih Tetap Dari Masjid Kemajid Tentunya Masjid Al-Muara Pimpi Ramadhan Pulih Dan Bangkit Bersama RRI Ya Baik Pendingan Kita Kembali Lagi Dari Masjid Kemajid Dan Tentunya Masih Dari Masjid Al-Muara Pimpi Dan Juga Pendingan Yang Perlu Kami Sampaikan Juga Bahwa Ini Dari Masjid Kemajid Insya Allah Nanti Akan Menjadi Kegiatan Rutin Kita Jadi Tentunya Anda Yang Mungkin Saat ini Tengah Mendengarkan Kami Dan Menjadi Remaja Bisa Hubungi Kami Karena Ini Akan Menjadi Kegiatan Rutin Kami Baik Pertanya Pertanya Perbincangan 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 Dan Mohon Maaf Agak Ramai Karena Saat Ini Sedang Diadakan Perlombaan Ini Tentunya Tujuannya Untuk Perayaan Halal Nanti Habis Lebaran Tentunya Remaja Majid Punya Inisiatif Untuk Mengadakan Lomba Lomba Bagi Anak Anak Kecil Dan Nanti Kita Tanya Apa Tujuan Dari Perlombaan Tersebut Kita Mulai Masih Dari Tetangkap Pengurusan Dulu Karena Sudah Satu Tahun Diangkat Menjadi Ketor Remaja Majid Itu Siapa Yang Angkat Diangkat Diangkat Jadi Saya Itu Ditunjuk Sama Anggota Lainnya Sama Juga Pengaranya Kita Pengaranya Kakak Kakak Dari Remaja Majid Yang Tunjuk Saya Sebagai Ketor Remaja Mest Oke Terus Pengen Tahu Siapa Pengurus Intinya Benda Haranya Sekretaris Bisa Jadi Untuk Pengurus Intinya Ketua Saya Yusman Saleh Terus Wakil Ketuanya Amat Jumadil Untuk Sekretaris Ada Niar Artaryana Sama Bendahara Itu Ada Sama Dian Triani Bendahara Mudah-mudah Semua Angkatan Baiklah Ini Diadakan Perlombaan Perlombaan Di Bulan Ramadhan Ini Sebenarnya Tujuannya Apa Baik Terima Kasih Jadi Ini Di Kegiatan Sekarang Ini Kami Mengadakan Lomba Ada Lomba Azan Lomba Tartil Lomba Hafalan Surat Pendek Sama Lomba Mewarnai Jadi Kita Mengadakan Lomba Ini Untuk Meningkatkan Bakat Minatnya Anak-anak Tepiki Di Lingkungan Pimpin Oke Itu Untuk Yang Ikut Lombanya Umur Berapa Jadi Yang Ikut Lomba Ini Beragam Jadi Kita Membuka Pendaftaran Ini Ada Tiga TK SD SMP Sama Umum Jadi Untuk Tingkat TK Itu Kami Mengadakan Lomba Mewarnai Begitu Juga Sama SD Kita Mengadakan Lomba Mewarnai Nanti Di Antara Lomba Lomba Ini Untuk Juara Juaranya Ini Kami Mengumumkan Hasil Juaranya Itu Di Halal Bihalal Dimana Halal Bihal Itu Jadi Icon Kita Itu Penutup Kita Dalam Macar Kegiatan Ini Oke Baik Itu Untuk Umum Cabang Lomba Apa Saja Jadi Untuk Mew Itu Dia Ada Hafalan Pendek Hafalan Pendek Saja Oke Baik Nah Ini Hari Ini Yang Diada Lomba Apa Saja Untuk Hari Ini Jadi Untuk Hari Ini Kami Mengadakan Lomba Tartil Yang Kemarin Itu Ada Lomba Azan Untuk Umur Berapa Jadi Kalau Lomba Azan Itu Dia Kemarin Untuk Umur Anak SD Sedangkan Untuk Tartil Ini Dia Orang Lebih Ini Ada Rata-rata Ini Ada Tingkat SD SMP Nah Ini Yang Pesertanya Ikut Lomba Ini Dari Mana Saja Yang Untuk Sementara Ini Peserta Dari Lomba Ini Di Lingkungan Pimpi Masih Di Lingkungan Pimpi Insya Allah Nanti Tahun Depan Mungkin Kita Mengundang TPK Di Luar Satu Kecamatan Oke Ini Remaja Masjid Saya Bahas Di Luar Lomba Dulu Karena Saya Teringat Dengan Taman Bacaan Al-Quran Ini Apakah Bekerja Sama Apakah Sini Ada Juga TPA Di Kelurahan Pimpi Ini Atau Semua Terfokus Di Mesjid Baik Terima kasih Jadi Di Lingkungan Pimpi Ini Ada Empat TPK Dimana Yang Di Sekitar Mesjid Ini Ada Tiga TPK Apakah Itu Memang Bekerja Sama Kalau Iya Kita Sambil Bekerja Sama Juga Oke Begitu Jadi Kalau Untuk Guru Ngajinya Kadang Lagi Sibuk Kita Ngajar Insyaallah Oke Jadi Untuk Kita Kembali Lagi Kelomba Nah Ini Rencananya Acaranya Dimulai Sampai Kapan Dari Kapan Sampai Kapan Ini Rencana Ini Kegiatan Ini Kita Sudah Dari Tanggal 17 Kemarin Nanti Kalau Untuk Kegiatan Sementara Ini Berakhir Di Tanggal 24 Nanti Di Tanggal 23 Itu Kami Ada Kegiatan Lagi Dimana Kami Berbagi Takjil Untuk Para Musafir Sama Yang Di Pinggir-pinggir Jalan Dimana Itu Insyaallah Kami Kami Akan Keliling Apakah Ada Lagi Kegiatan Lain Selain Lomba Bisa Apa Mungkin Biar Para Pendengar Juga Tahu Bahwa Kegiatan Ini Memang Selain Memperarat Juga Tali Persedaraan Antara Lingkungan Pimpi Masyarakat Karena Kan Semenjak Pandemi Kan Otomatis Semua Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Mejid Itu Kebanyakan Yang Vakum Gitu Dengan Adanya Kegiatan Ini Jadi Adik Adik Anak Anak Juga Pada Mulai Kembali Perdetangan Di Mejid Padahal Kalau Ditahu Sendiri Kalau Mas Kalau Waktu Pandemi Tidak Ada Yang Datang Gimana Itu Mesjid Waktu Pandemi Aduh Sama Pada Mesjid Lainnya Kadang Nanti Salud Rumah Karena Masih Pandemi Tahun Kemarin Oke Baik Untuk Setiap Jadwal Setiap Jadwal Pembersihan Masjid Ini Apakah Itu Yang Diambil Adik Adik Atau Memang Semua Masuk Dalam Pengurus Jadi Untuk Yang Membersihkan Masjid Ini Dari Remaja Masjid Juga Sama Di Luar Remaja Masjid Seperti Pemuda Pemuda Pimpin Ikut Bantu Boleh Kasih Bocoran Tema Dari Halal Bilhal Halal Lupa 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 Untuk Temanya Oke Mungkin Masih Masih Pada Ini Belum Ada Yang Mulai Di Belakang Saya Penasaran Gimana Nanti Perlomba Dan Kenapa Kakak-kakaknya Belum Mulai Berlomba Sebenarnya Ini Sangat Baik Juga Bisa Kita Tahu Adik-adik Kita Pengetahuannya Tentang Keagamaan Sampai Dimana Mereka Juga Bisa Belajar Kalau Dari Remaja Masjid Apa Sebenarnya Harapannya Dengan Diadakannya Acara Ini Untuk Adik-adik Jadi Untuk Adik-adik Itu Untuk Meningkatkan Keagama Mereka Seperti Misalnya Rajin Mengaji Karena Dimana Kita Setiap Tahun Mengadakan Lomba Di Kegiatan Bulan Ramadhan Oke Kayaknya Di belakang Mulai Siap-siap Sudah Mulai Waktunya Ini Untuk Kasih Bocorono Berapa Paserta Lomba Azan Yang Ikut Kemarin Jadi Untuk Lomba Azan Yang Kemarin Masih Dikategian Sedikit Dikarenakan Mungkin Adik-adik Yang lain Masih Malu-malu Untuk Ikut Lomba Kalau Untuk Lomba Sekarang Ini Wah Tidak Sangka Ini Sebanyak Sebanyak Ini Karena Yang Kemarin Itu Yang Saya Tahu Sekitaran Tiga Tiga Atau Empat Orang Ternyata Pas Tari Malam Si Sama Rekan Saya Itu Saya Lihat Di Di Formuli Pendaftarannya Itu Mereka Itu Ada 16 Orang Yang Ikut Alhamdulillah Bisa Diganti Dulu Tukar Ya Baik Masya Allah Ini Memang Acaranya Sangat Luar Biasa Ini Juga Bisa Menjadi Contoh Buat Masjid Masjid Lain Bahwa Memang Diadakannya Lomba Lomba Seperti Ini Bisa Apa Ya Bisa Juga Adik Adik Pada Tahu Ternyata Ikut Lomba Itu Seperti Ini Kalau Menang Itu Hal Yang Biasa Jadi Bisa Mereka Berkompetisi Berkompetisi Aduh Saya Salah Bicara Baik Kayaknya Ini Sudah Mulai Siap Siap Ini Ini Saya Lihat Juri Jurnya Memang Senior Di Medjital Mu'arraf Yang Tentunya Punya Pengalaman Sendiri Di Bidangnya Baik Untuk Besok Jadwal Apa Ini Jadi Untuk Besok Jadwal Ada Lomba Hafalan Surat Pendek Tingkat SD SMP Itu Semua Dimulai Dari Sore Kita Mulai Itu Lomba Lombanya Di Sore Hari Karena Kalau Di Pagi Itu Ada Anak 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 Sekalian Itu Mereka Kadang Sekolah Eh Kadang Sekolah Jadi Supaya Kita Tidak Mengganggu Sekolah Mereka Jadi Kita Adakan Di Sore Hari Oke Itu Di Adakannya Sore Hari Sore Ditahu Berapa Peserta Yang Ikut Peserta Yang Ikut Untuk Besok Kurang Lebih Itu Ada 10 Orang Saya Tidak Ketahu Juga Sampai Kemarin Kita Kita Tidak Sangka Sangka Itu Peserta Bertambah Terus Bertambah Terus Ini kan Memang Tujuannya Untuk Adik Adik Memperluas Juga Pengetahuannya Tentang Perlombaannya Atau Seperti Apa Untuk Apa Kegiatan Kegiatan Selanjutnya Setelah Rapat Itu Biasanya Periode Periode Apa Jabatannya Saya sebut Jabatannya Remaja Majid itu Berapa Lama Sebenarnya Aduh Kalau Untuk Periode Jabatan Itu Tergantung Tergantung Kadang 5 tahun Tergantung Cuma 3 tahun 2 tahun Tergantung Dari Tergantung Dari Prestasi Iya Oke Saya sangat Berterima kasih Sekali Karena Remaja Masjid Dari Almuara Ini Sudah Memberikan Saya Kesempatan Untuk Mengulas Tentang Masjid Almuara Tapi Memang Dengan Keterbatasan Informasi Yang Kita Peroleh Apalagi Tentang Sejarah Sejarah Maka Dari Itu Sebenarnya Kita Sebagai Anak Anak Muda Tentunya Harus Menggali Tentang Sejarah Tersebut Karena Sejarah Bisa Kita Certakan Ke Anak Cucu Kita Gimana Menurutnya Setuju Jadi Karena Keterbatasan Juga Informasi Yang Kita Peroleh Di Lapangan Mengenai Sejarah Sejarah Mejid Almuaraf Ini Tapi Memang Seperti Yang Kita Ketahui Bersama Apalagi Saya penduduk Asli Di Sini Memang Masjid Ini Memang Sudah Cukup Lama Dibangun Tetapi Itu Dimulai Dari Apa Lagi Namanya Apa Tadi Namanya Musola Musola Langgara Langgara Itu Bahasa Wollyo Bahasa Wollyo Dari Langgara Jadi Karena Dulu Waktu Apa Namanya Tersebarnya Masuk Masuknya Islam Di Buton Otomatis Kan Dulu Majid Itu Dipusatkan Di Masjid Kraton Tetapi Lama Kelamaan Langsung Tersebar Di Sekitarnya Termasuk Di Wajo Lamangga Pimpi Masya Allah Ini Lombanya Sudah Dimulai Dan Juga Pendengar Yang Perlu Kita Ketua Bersama Ini Majid Al-Muara Pimpi Selain Masjidnya Itu Masjid Tertua Dia Dimulai Dari Zamannya Belanda Dan Tentu Kegiatan Kegiatan Dari Para Remaja Masjid Ini Selalu Diadakan Setiap Tahun Hanya Saja Sudah Dua Tahun Terakhir Ini Karena Pandemi Satu Tahun Kemarin Tidak Kita Tidak Laksanakan Karena Ketat Sekali Untuk Protokol Kesehatan Oke Dan Tahun Ini Kami Selenggarakan Kembali Kegiatan Kami Yang Tertunda Remaja Masjid Sudah Apa Ya Antusias Ingin Mengadakan Kembali Guna Menambah Pengetahuan Dari Adik Adik Dan Juga Mempererat Kembali Seraturami Antar Masyarakat Yang Ada Di Sini Karena Kita Ketaui Bersama Kalau Warga Pimpi Ini Semuanya Kompak Kompak Saya Tau Apalagi Kan Di Selama Bulan Ramadhan Menariknya Tidak Semua Masjid Mengadakan Sahur Bersama Seperti Masjid Aguraton Tetapi Masjid Pimpi Dan Masjid Lamangga Menjadi Salah Satu Masjid Yang Selalu Mengadakan Acara Di Bulan Ramadhan Salah Satunya Sahur Bersama Dan Juga Di Malam Lailah Tul Kadar Ini Menarik Juga Karena Masjid Selain Masjid Kraton Yang Mengadakan Acara Tersebut Kan Tidak Semua Masjid Menyelenggarakan Kegiatan Seperti Itu Oke Baik Pendengar Masih Dari Masjid Masjid Sebelum Kita Cukupkan Masjid Masjid Sampai Disini Sembari Tentunya Dapat Kita Lihat Bersama Bahwa Saat Ini Disini Lomba Azan Tilawah Surah Pendek Guna Tentunya Merayakan Ramadhan Bersama Warga Setempat Dan Juga Ini Puncaknya Akan Dilaksanakan Di halal Bilhalal Nanti Dan Pengumumannya Nanti Di halal Bilhalal Oke Baik Sebelum Kita Sebelum Kita Tutup Dari Masjid Kemajid Mungkin Bisa Disampaikan Harapan Dan Juga Harapan Dari Masjid Kemajid Harapan Untuk Apa Ya Untuk Pendengar Semua Bahwa Pentingnya Kita Selalu Mengadakan Acara-acara Seperti Ini Khususnya Keagamaan Mungkin Bisa Disampaikan Jadi Harapan Saya Itu Untuk Mengadakan Kegiatan Ini Untuk Meningkatkan Bakat Dan Minatnya Adik-adik Di TPK Semoga Di Mesjid-mesjid Lain Di Remaja Mesjid Mungkin Bisa Mengikuti Untuk Lomba-lomba Kegiatan Yang Ada Yang Sedang Kami Lakukan Ini Terima Kasih Oke Baik Pendengar Oke Baik Pendengar Mungkin Disini Pendengar Bisa Juga Mendengar Bahwa Saat Ini Sedang Diakannya Diadakannya Lomba Tilawa Ini Berarti Gabung Laki-laki Sama Perempuan Kita Gabungkan Kita Gabungan Itu Lombanya Untuk Putra Dan Putri Berarti Nanti Untuk Juaranya Gimana Apakah Ada Khusus Putri Jadi Jadi Itu Nanti Juaranya Kita Tepuk Tangan Dulu Jadi Nanti Juaranya Kami Pisahkan Juara Putra Sama Juara Putri Nanti Kalau Kan Ini Kan Banyak Pesertanya Nanti Kita Adakan Itu Eh Masa Kita Tambah Itu Hadianya Untuk Harapan Satu Harapan Dua Harapan Tiga Karena Peserta Tartel Ini Boing Sekali Oke Jadi Apa Ini Harapan Apa Mungkin Pesan Buat Ketua Remaja Meji Selanjutnya Karena Kan Ini Habis Lebaran Kalau Boleh Dibilang Akhir Periode Jangan Sama Selanjut Juga Berarti Harus Pilih Jangan Lupa Oke Selanjutnya Ini Kalau Masih Terpilih Menjadi Ketua Remaja Mejit Apa Kegiatan Akan Diselenggarakan Selanjutnya Walaupun Memang Ini Harus Ada Persetujuannya Tapi Kan Dari Ketua Remaja Mejit Sendiri Harus Ada Inisiatif Aduh Tahun Tahun Kedepan Saya Harus Buat Acara Ini Di Awal Tahun Di Pertengahan Di Akhir Tahun Jadi Untuk Kegiatan Selanjutnya Itu Insya Allah Kita Adakan Kegiatan Disini Masih Dipikirkan Berarti Harus Punya Rencana Banyak Apalagi Di Bulan Ramadhan Karena Membangunkan Kembali Jiwa-jiwa Remaja Remaja Mejit Ini Karena Sudah Vakum Itu Butuh Butuh Apa Ya Bukan Perkara Gampang Tetapi Karena Kita Membangunkan Lagi Semangat Remaja Masjid Apalagi Sudah Pada Vakum Ya Gimana Pendapat Dari Kakak Sendiri Terkait Bagaimana Membangun Kembali Semangat Adik-adik Remaja Masjid Untuk Kembali Aktif Dulu Awal-awalnya Setelah Pandemi Pas Mau Buat Acara Ini Gimana Apakah Semuanya Sudah Pada Kabur Atau Gimana Tidak Jadi Baik Alhamdulillah Ini Untuk Anggota 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 Remaja Masjid Ini Kalau Untuk Dalam Kegiatan Seperti Ini Alhamdulillah Mereka Itu Kompleks Sekali Jadi Kami Tidak Tidak Pusing Karena Kami Bekerja Sama Kita Bekerja Sama Sama Jadi Untuk Anggota Remaja Masjid Ini Kami Itu Kerjanya Sama Sama Oke Baiklah Oke Baik Pendengar Dari Masjid Masjid Memang Apa Ya Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Memang Sangat Baik Dilakukan Apalagi Buat Remaja Masjid Yang Ada Di Semua Masjid Semoga Nanti Kegiatan Selanjutnya Lebih Banyak Seperti Mungkin Adik Adik Belajar Apa Namanya Tilawa Apalagi Ini Mau Apa Setiap Tahun Itu Sudah Peteki Iya Jadi Siapa Tau Dari Al-Muara Punya Kandidater Sendiri Insyaallah Apa Salahnya Bermimpi Oke Baik Pendengar Dari Masjid Ke Masjid Kita Cukupkan Sampai Disini Dan Tentunya Dari Masjid Ke Masjid Ini Akan Terus Selenggarah Selama Bulan Ramadhan Di setiap Hari Kamis Dan Juga Dengan Masjid Masjid Yang Berbeda Dan Alhamdulillah Kali ini Saya di Masjid Al-Muara Pimpi Kita tadi Sudah Berbincang Tentang Sejarahnya Tentang Remajah Masjidnya Dan juga Alhamdulillah Hari ini ada Kegiatan Dan ini Bisa Bisa Menjadi Apa Ya Kita Tahan Dan ini Menjadi Juga Salah Satu Cara Agar Membangun Semangat Para Remajah Majin Dan juga Adik Adik Bahwa Bergabung Dengan Kegiatan Kegiatan Gagaman Ini Merupakan Nilai Positif Yang sangat luar biasa Apalagi di Bulan Ramadhan Baik Terima kasih Sudah Menyempatkan Waktunya Bersama Saya Dari Masjid Ke Masjid Dan Terima kasih Juga Buat Seluruh Remaja Masjid Sudah Memberikan Tempat Kepada Kami Kami Cukukan Dari Masjid Kemajid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh